Hai, aku Tia buat kalian yang baru banget klik channel youtube ini selamat bergabung di Malming bersama Tia malam ini izinkan Tia untuk menemani teman-teman semua, apalagi yang jomblo-jomblo nih aku temenin ya Malmingnya biar gak sepi-sepi banget oke, malam ini Tia mau bahas tentang insecure insecurity kayaknya orang-orang semuanya tau lah ya tentang insecure ini dan pasti semua orang pernah merasakan insecure kata insecure ini mungkin booming di tahun 2019 atau 2018an mungkin ya pokoknya Tia tau kata insecure ini waktu Tia duduk di bangku SMA gak tau kalau teman-teman mungkin sebelumnya juga udah ada ya tapi belum setren ini gak tau kenapa semenjak ada kata insecure orang-orang tuh selalu merasa kurang dan kurang pada dirinya kayak apa-apa ngeliat postingan orang insecure apa-apa ngeliat kebahagiaan orang insecure kalau kamu kayak gitu sama aku juga kayak gitu kok kayak merasa kurang dan kurang aja setiap harinya capek gak sih? pasti capek lah tapi sebelumnya nih yang buat teman-teman insecure tuh apa sih? hal terbesar apa yang bener-bener buat kalian insecure boleh komen di kolom komentar di bawah ya kalau misal ditanya Kak Tia pernah insecure gak sih? jawabannya sering banget kalau ditanya dia emang insecure apaan sih? gitu banyak banget soal fisik soal masa depan tentang keberhasilan-keberhasilan orang itu buat dia insecure banget mungkin teman-teman juga apalagi yang cewek-cewek nih ya sering banget merasa insecure tentang fisik kalian aku kurang cantik aku kurang tinggi aku kurang kurus dan malah kebalikannya aku kurus nih kapan ya aku gedein badan gak bisa nih gede-gedein badan gitu yang gendut bilang aku kapan ya kurusnya terus yang pendek bilang aku kok pendek terus kapan ya tingginya? yang tinggi bilang aku ketinggian banget aku merasa gak pantas gitu emangnya manusia itu gak pernah merasakan puas karena emang manusia itu diciptakan selalu merasa kurang dan kurang wajar gak sih punya perasaan kayak gitu? menurutnya wajar sih tapi balik lagi teman-teman jalan hidup orang itu beda-beda garis hidup orangnya itu beda-beda dan gak semuanya bisa kalian sama ratakan tugas kita apa sih? tugas kita cuma bisa ikhtiar atau cuma teman-teman merasakan insecure merasa minder tapi dari diri teman-teman juga gak ada berjuangnya tuh untuk bisa lebih baik kalau kita tahu ada kekurangan dalam diri kita ya kita benarkan kita benahi dan kita perbaiki contoh aja kalau misalnya kita masak nih terus kurang asin atau kurang manis gitu terus kita lakuin apa? ya kita tambahin gula atau garamnya kan begitu pula hidup kalau misalnya kita merasa kurang ya kita benahi kita cari nih kurangnya tuh dimana dan kita perbaiki contoh teman-teman lihat postingan orang lain yang di umur 20 tahunan ini udah bisa kebeli mobil misal di umur 20 tahunan mereka udah bisa bisnis sebesar itu di umur 20 tahunan orang-orang bisa banget tuh bahagiain orang tuanya ajak mereka jalan-jalan mereka umroh wah Masya Allah terus kalian merasa ya Allah gue disini ngapain aja kayak ya Allah hidup aku kayaknya kurang banget ya gitu selama ini aku ngapain aja kalau teman-teman merasa kayak gitu itu bagus banget karena teman-teman merasa kurang dalam diri kalian dan pasti teman-teman punya rasa ingin mengubahnya itu kan kalau udah punya rasa itu tiacungkan jempol tapi ingat lagi kalau kalian udah merasa insecure dan minder yuk kita benahi biar rasa minder itu ilang caranya apa ya ikhtiar 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 sebisa teman-teman berjuang sekuat teman-teman semampunya teman-teman untuk bisa jadi yang lebih baik gak usah disamaratakan sama orang-orang yang udah kalian liat tadi gak usah teman-teman karena kehidupan seorang-orang itu beda dan garis hidup orang itu beda gak akan ada yang sama dan gak akan bisa disamakan sekuat apapun teman-teman untuk bisa menjadi seperti A misalnya gak akan bisa teman-teman karena Allah menakdirkan kehidupan seseorang itu beda-beda rezeki orang itu beda-beda dan dan yakin ketika teman-teman udah berusaha itu adalah hasil yang Allah kasih untuk teman-teman jangan pernah insecure sama kebahasaan orang-orang lain kalau kaliannya udah berjuang dan berusaha semaksimal teman-teman kecuali teman-teman yang diem aja di tempat gak gerak-gerak dan hasilnya itu masih kurang aja ya itu salah teman-teman sendiri kenapa teman-teman gak bisa berubah karena Allah pun gak akan pernah merubah suatu kamu sebelum dirinya sendiri itu berubah kan jadi berubahlah dari diri kitanya masing-masing mau apapun itu insecure-nya mau itu masalah fisik mau itu masalah ekonomi mau itu pendidikan yang penting kita berusaha untuk bisa lebih baik itu kuncinya berusaha dan berusaha emang kalau misalnya bahas insecure ini itu meluas sekali dan gak akan pernah ada habisnya setiap hari kita pasti merasakan insecure dia pun begitu teman-teman dia ngomong kayak gini itu bukan berarti dia stop insecure dia gak pernah insecure lagi enggak tapi dengan dia ngomong kayak gini ini juga sebagai motivasi untuk diri Tia sendiri reminder untuk diri Tia sendiri biar kita sama-sama bisa jadi yang lebih baik setidaknya ketika Tia udah menceritakan ini ke teman-teman semua mungkin teman-teman bisa merasa lebih baik dan punya teman curhat oke dan yang paling penting nih ya teman-teman pesan terakhir dia adalah jangan pernah mengeluh dengan kehidupan teman-teman sekarang dengan capaian yang teman-teman capai sekarang karena mungkin kehidupan teman-teman sekarang pencapaian teman-teman sekarang adalah kehidupan yang diidam-idamkan oleh orang lain jadi gak boleh insecure-insecure kita harus lihat terus ke bawah jangan lihat terus ke atas kita lihat ke atas boleh tapi dijadikan motivasi tapi kita juga harus sering-sering lihat ke bawah agar bisa selalu bersyukur oke podcast malam ini sampai situ aja selamat malam minggu selamat tidur teman-teman semoga mempindah untuk podcast-podcast selanjutnya teman-teman bisa request di kolom komentar mau apa lagi sih yang dibahas oke see you on next video ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati